Saya seorang pemuda dari Newson, yang hanya berani bermimpi. Saya seorang anak dari orang tua yang selalu mengajarkan saya kesederhanan. Saya seorang kakak yang dibayangi rasa ingin menjadi hero untuk adik-adik. Mimpi saya dimulai dari hal kecil, mimpi saya dimulai dari rasa percaya, dan mimpi saya dipenuhi keyakin. Dan kalian yang mendengarkanku saat ini, adalah saksi hidup mimpiku perlahan menjadinya. Di tempat ini, semuanya ku mulai. Di tempat ini, aku berkari. And the silver button is absolutely a symbol of Winnie. I'm Razor Zakaria, and this is my history. Terima kasih untuk kalian, Rezalian. Terima kasih untuk semua pencinta. Kalian telah menjadi bagian dalam perjalanan, Taril. Dan jika kelak, aku sudah tidak bisa bersama kalian, ingatlah bahwa ada tempat yang akan selalu membuat kalian tingat badan. Melalui karya-karyaku yang kubuat dari hatiku. Ya, jadi alasan Eja pertama kali bikin channel Youtube. Itu sebenarnya tidak difikirkan secara profesional seperti orang-orang sekarang yang memang mau bikin. Terus mau, apa ya istilahnya mereka udah niat, mau bikin, oh gue punya konten ini, gue mau bikin ini, mau bikin ini, begitu. Kalau Eja enggak. Jadi dulu itu memang cuma sekedar tahu, ada sarana media yang memang bernama Youtube itu. Dan dia bisa menjadi wadah untuk mengapresiasikan atau mempublish diri kita saat kita sedang mempunyai kegiatan macam-macam. Jadi kalau Eja sih karena waktu itu punya nyanyi ya, Eja nyanyi dan ikut beberapa festival itu. Jadi Eja cobalah bikin. Eja ingat banget bikin itu tanggal 5 Desember 2011. Itu Eja bikinnya. Tapi ya itu, karena Eja enggak punya konsep apa-apa enggak ngerti. Cara mainnya gimana, cara putak-putiknya gimana Eja tuh enggak paham. Jadi kalau flashback dulu, Eja selama di Sidoarjo dulu, jadi selama dari SD sampai ke SMA itu tidak mengenal namanya handphone. Tidak mengenal namanya internet komputer. Jadi enggak tahu sama sekali. Jadi Eja itu baru terjun atau baru paham tuh. Ada internet, ada Friendster waktu itu, terus ada Youtube, Facebook, dan lain-lain itu tuh waktu kuliah. Jadi setelah kuliah, waktu itu Eja ada beberapa pelajaran yang memang dia terkhususkan di area perkomputeran. Jadi mau tidak mau Eja belajar di situ, belajar, oh oke ini, ini cara buka, cara ini, itu, ini, itu, oke. Sampai akhirnya, Eja terbiasa. Eja melatihnya itu dengan cara pergi ke Warnet. Jadi nanti kalau udah abis belajar di kampus, Eja ke Warnet belajar lagi, oh ini bikin word begini, oh ini, ini, oh ini, oh ini, oh ini, gini. Jadi waktu itu, mulai terpikirlah tuh, itu kan Eja kuliah 2008, 2009, enggak Eja apa-apain, enggak mikir. 2010, diem-diamin aja. 2011, waktu itu aja mulai, oh iya ini ada ya, Youtube yang begini-begini. Ya lu upload aja di situ, lu begini-begini. Cuma karena enggak tahu, yaudah, Eja anggurin lah. Jadi Eja tuh ada jarak satu tahun, itu akun enggak Eja macem-macemin. Jadi pertama kali Eja upload itu, 2012, tanggal 10, tanggal 10 Desember 2012, itu lagu pertama yang Eja upload, Gadis Melayu. Jadi Gadis Melayu itu jadi salah satu konten pertamanya Eja. Eja foto, difotohin sama mama. Terus bikin videonya, bikin sendiri ala-ala tuh, di rumah, pakai laptopnya Raffi. Raffi udah punya laptop tuh, laptop ini-inian lah, laptop yang untung-untungan bisa kepake gitu. Udahlah, terus akhirnya edit-edit sejadinya di upload. Ini tuh kalian bisa lihat di Youtube Kak Eja. Terus dari situ mulailah, karena Kak Eja mulai punya aktivitas kompetisi yang lumayan padat waktu itu. Dan mama waktu itu, dapet hadiah terdapat oleh-oleh dari kakaknya Eja, dari teteh itu dapet handphone. Jadi si handphone ini, kalau orang serumah punya acara, mau, istilahnya mau record sesuatu lah, Mira, makanya ada Eja yang itu sekolahnya ada harus nge-record apa, dia harus observasi kemana, ini handphone di bawah. Nanti kalau Eja harus observasi kemana, atau Eja lagi nyanyi di mana, handphone Eja bawa. Kalau Raffi lagi ada acara di sekolahnya, butuh handphone yang ada kameranya di bawah juga. Jadi ini handphone, tidak dimiliki oleh satu orang, tapi milik keluarga gitu. Jadi waktu itu handphonenya satu, tapi punya semua. Dan waktu itu Eja keseringan setiap Eja keluar, bukan offer, jadi lomba, Eja lomba itu Eja bawa. Nanti keadaan mau bisingnya kayak apa, Eja cuman bilang minta tolong sama temannya Eja. Ada namanya Mas Bambang, Mas Bambang, Mas Bambang, Mas Bambang, Hendry, itu semuanya ntar gantian. Nih, Mas recordin dong, Mas di-record. Ya walaupun ntar ada campur suaranya si Mas Bambang ngomong, suaranya si Hendry ngomong. Simpen aja upload, upload, upload. Jadi semuanya Eja nggak menyangka gitu loh. Nggak menyangka kalau Youtube akan menjadi wadah atau akan menjadi satu sarana buat Eja untuk mempublish skill Eja gitu loh. Jadi Eja nggak kepikiran sampai sana. Jadi terus aja, terus aja bikin-bikin upload apapun, apapun aja upload, upload, upload. Mau nyanyi sejenis audio yang kayak apa jemretnya aja upload pokoknya. Yang penting aja cuma bisa lihat, oh ya yang nonton ya masih belum ada Reza Lian, belum ada orang yang kenal. Jadi yang nonton masih model 30. Ya paling banter-banter tuh 100-200 orang tuh itu susah banget. Itu kalau video yang bener-bener Eja sampai upload dulu, harus posting di Facebook, harus posting ke Twitter, dan lain-lain itu baru-baru nanti viewersnya naik. Jadi begitu. Jadi semuanya Eja tidak mengkonsepkan itu dari awal. Saya tidak memikirkan bahwa Youtube akan menjadi satu wadah besar untuk saya berkarya. Untuk perjalanan dan perkembangan ya, perjalanan dan perkembangan di Youtubenya Reza ini terbilang, ya tidak seheboh orang-orang yang sekarang gitu loh. Jadi saya memulainya dulu di era yang istilahnya orang belum semuanya ada di Youtube. Jadi waktu Eja ada di DA pun, mungkin satu-satunya peserta yang punya channel Youtube ya cuma Eja gitu loh. Jadi semuanya awam. Jadi Eja ini saya benar-benar ada di titik berangkat channel Youtube saya itu ada di titik berangkat yang istilahnya benar-benar dari nol. Yang memang tidak saya bangun setelah saya sukses atau setelah saya terkenal. Jadi semuanya saya bangun dari mulai, yaudah seadanya dari mulai video. Nanti Eja sebenarnya masih banyak banget punya video-video stok di rumah yang Eja lagi sapu-sapu di rumah. Jadi ntar handphone Eja taruh di mana, Eja pasang radio, pasang lagu dari komputer, terus dipasang, terus nanti Eja-nya sambil ngebersihin kamar. Tapi ini handphone si kameranya madepnya kemana, nggak tahu, terus ada suara sapu-ridinya, srok-srok, ada segala macam. Tapi Eja-nya sambil nyanyi, itu ada, itu Eja keep sampai sekarang. Tapi Reza tidak mempublish itu ke luar, ke luar, apa namanya, ke umum gitu loh. Dan sebenarnya jujul kalau dibilang meledak-meledaknya Reza saat ada di Youtube itu, saat Eja ketemu sama Bang Andri. Waktu itu seorang Andri Arifianto, aduh gimana ya Eja menjelaskannya? Eja itu dulu benar-benar seorang anak yang hidupnya dari kampus, kampus, terus kalau punya uang jajan larinya ke perpustakaan, ke toko buku, beli buku. Terus nanti dari situ nyanyi, habis nyanyi nanti kadang kalau lagi pas ada, istilahnya punya waktu senggang di rumah yang lagi libur, berapa lama gitu, Eja pergi ke warnet. Terus nanti Eja itu, jadi dulu kan handphone belum ada ya, belum bisa chatting lewat handphone dan segala macem. Jadi waktu itu sampai Eja ingat banget, Eja dateng karena saking banyaknya Eja mengupload video-video yang istilahnya kurang profesional itu, ditontonlah oleh seorang Andri Arifianto. Waktu itu, Bang Andri yang tiba-tiba ngechat, tiba-tiba ngechat di Facebook, waktu itu dia cuma ngomong, hai salam kenal, suara kamu bagus, kamu mau nggak kolep sama saya? Waktu itu Eja berpikirnya gimana, aduh kolep apa ini, nggak ngerti kolep tuh gimana, apa ini, gimana, gimana, itu, gimana, itu. Jadi udah, akhirnya komunikasinya berjalan terus, berjalan terus sampai kita akhirnya komunikasinya semakin intens dan kita menentukan untuk membuat satu karya. Waktu itu, ini artinya cuma satu. Oke, kita berangkat lah, Eja waktu itu di, waktu itu Eja ingat banget, Eja berangkat sendirian ke Jakarta, ke Bekasi. Rumah Bang Andri itu di Bekasi, deket Eja sekarang rumahnya di sini. Nah, Eja berangkat sendirian naik travel, terus dijemput sama beliau, Eja nginep di rumahnya dua hari, dua hari, dua hari satu malam, terus di sana kita project lah. Waktu itu, lagu pertama yang ada di niatan kita itu, oh iya, 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 jadi awalnya itu dari lagu Kuli Milkatnya Shirin. Kak Eja itu posting, posting videonya Shirin, lagu itu, terus tiba-tiba Bang Andri itu ngelike, dan dia, ih lagu ini bagus, kamu ini ya, bisa gak kita collab lagu ini yuk? Gitu loh, akhirnya dari situ, niatlah berangkat Eja ke Bekasi, terus ke rumahnya Bang Andri, ke studionya Bang Andri. Oke, nginep di sana, dan memproduksilah lagu itu. Ternyata udah sampai di sininya, tiba-tiba dia kayak ketagihan. Duh, Jak, lagu ini lagi deh, percayalah. Percayalah, waduh, gimana dong ini percara-percara Eja. Ini yaudah, ayo diiniin dulu, di akhirnya ngapalin lah. Kebetulan musiknya udah ready, dan nambah satu lagi. Jak, lu mau gak satu lagi nih? Akhirnya tiga lagu, when you say you love me, itu lagu, itu lagu yang Bang Andri bilang, lu, gue bikinin satu lagi, tapi ini ntar lu upload di channel lu, katanya di channelnya Eja. Jadi itu namanya kita collab aja, baru paham tuh, oh collab tuh berarti begitu ya, ganti-gantian ya, gue bikinin buat lu, lu bikinin buat gue, oke. Yaudah, akhirnya udah, sama-sama jadi. Tiba-tiba lagu itu, jadi terkenal sebandung. Tiap Eja jalan ke pasar baru ada, jalan ke mal ada. Loh, kok lagu ini ada di sini? Terus nanti nongkrong di rumah makan sama temen-temen Eja tau-tau, ih kok ada lagu ini? Jadi lagu ini tiba-tiba, tiba-tiba booming dengan sendirinya, dan terkenalah Reza Zakaria dengan Andri Arifianto dengan lagu Percayalah Itu. Dan lagu itu menjadi lagu yang, setelah ini tuh mengalahkan single Reza pertama. Jadi lagu single pertama Eja tuh kan, gadis Melayu, lagu Melayu, berkita kembali sama Cintamu Restumu. Cintamu Restumu itu malah semuanya tidak ada yang, istilahnya langsung boom gitu, enggak. Tapi malah justru lagu ini, lagunya Dato Siti ini. Uh, Masya Allah nih gimana nih? Udah ini, ya yuk bikin lagi yuk ya, bikin lagi, bikin lagi, sampai akhirnya waktu itu tuh, lagu apa ya waktu itu ya? Belum, 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 akhirnya belum kesempatan dan akhirnya Eja ke lolos ke DA. Jadi untuk perkembangan di Youtube-nya Eja ini sebenarnya bener-bener dari nol. Yang tidak, Reza bener-bener tidak pernah, tidak pernah apa ya, menyangka sama sekali. Jadi, kalau dibilang sekarang pencapaian mendapat 100 ribu subscriber ini buat Eja, it's so wow gitu. Itu wow-nya kebangetan, karena saya berjalannya dari, dari yang mulai dari nol banget, nol banget. Jadi kerasa, semuanya kerasa. Apapun itu, makanya Eja selalu ngomong, apapun itu, kalau kita menjalaninya semuanya dengan sabar, terus nggak, nggak gurung gusuh, nggak, nggak se, apa ya, nggak haji mumpung, nggak yang memang terus tiba-tiba, ah, ini gue lagi teman, gue lagi bikin, ini gue lagi bikin, nggak, nggak, nggak begitu. Jadi, apa yang ada di dalam channel Youtube Kak Eja, kalian semua 100 ribu subscriber Kak Eja sekarang, kalian sedang menikmati karya yang benar-benar saya nikmati juga, dan saya kerjakan dengan proses yang saya nikmati juga, dan semuanya untuk hasilnya ini adalah hasil dari kesabaran, dari ketekunan, dari kerajinan, seseorang yang, istirahnya apa ya, saya pribadi yang sangat-sangat sekali ingin membuat karya, karya yang untuk dikenang, karya yang akan abadi. Jadi, saya membuat channel Youtube terkhusus ya, terkhusus tujuan Eja adalah nanti, kalau suatu saat saya sudah tidak bisa kalian lihat di televisi lagi, kalian akan rindu dengan karya-karya Kak Eja, kalian bisa klik channel Youtube Kak Eja dan kalian bisa nonton semuanya, kalian bisa flashback, oh lagu ini, oh ada lagu ini, oh ada seorang Reza Zakaria yang pernah menyanyikan lagu ini, oh ada seorang Reza Zakaria yang membuat vlog seperti ini, oh ada seorang Reza Zakaria yang waktu itu membuat challenge-challenge lagu seperti ini. Jadi, saya berharap semuanya akan dikenang dan akan abadi selanjutnya. Pengalaman-pengalaman Eja di Youtube itu ada jeleknya, ada baiknya, jadi jeleknya dulu, jeleknya itu, apa ya, Youtube itu kan sistem, dia robotik yang memang tidak bisa kita atur sedemikian rupa, jadi terkadang Eja itu udah bikin musik, udah ngoyong-ngoyong bikin musik, udah bikin musik sendiri, terus secara key juga kadang diubah, kadang diturunin, kadang dinaikin, semua udah di adjust sesuai Eja gitu loh. Dan terkadang memang karena itu robot, karena dia sistem, jadi kadang ada beberapa menit yang diklaim, ada beberapa lagu yang Eja buat secara serius, apa ya, istirahnya Eja produksi dengan serius, terus tiba-tiba tidak bisa di-upload atau tidak bisa dinikmati sama sekali di Youtube. Jadi ada dua jenis klaim yang Reza hadapi, ada klaim yang memang benar-benar menghilangkan sama sekali lagunya, jadi lagu itu tidak bisa di-upload di channel Youtubenya Reza, bahkan dibisukan dan hilang lagunya. Kedua, ada klaim yang memang dia tetap mengizinkan video itu ada di channel Reza, tapi secara monetasi dan lain-lain, Reza tidak mendapatkan apa-apa. Jadi secara copyright, lagu itu tetap milik orang lain, orang pihak pertamanya. Jadi begitu, jadi sebenarnya itu suka duka ya, itu suka duka Eja saat meng-cover lagu, jadi memang tidak bisa sembarangan. Sekarang kalau ada pertanyaan, kenapa Kak Reza nggak pernah meng-cover lagu-lagu dangdut? Atau jarang lah bisa dibilang seperti itu. Jadi lagu-lagu dangdut di Indonesia ini kan secara copyright memang, bukan apa ya, jadi mereka ini lebih-lebih, sangat susah sekali, sangat susah sekali. Jadi memang harus ada perizinan-perizinan resmi, karena di Indonesia. Terus kenapa Kakak selalu memilih lagu-lagu Arab? Lagu-lagu Arab itu, Reza pernah mendapatkan satu pernyataan seperti ini. Jadi mereka itu menciptakan lagu, dan lagu itu katanya punya Allah. Jadi kalau siapapun mau menyanyikan, siapapun mau meng-cover, siapapun mau membuat, mau meri, apa istirahnya, meri-cycle atau mengubah bagaimana-bagaimana itu, mereka sangat-sangat lapang hati dan senang. Jadi that's why Kak Eja selalu memilih lagu-lagu yang bernuansa Arab dan memang ya, that's my way gitu, itu jalannya Kak Eja gitu. Jadi Kak Eja tidak bisa memaksa atau mengikuti. Oke, kadang-kadang kan orang-orang sungguh begini, Kak, kita akan punya request-nya, kita akan di Indonesia, kita taunya, lagunya harus yang lagu bahasa Indonesia dong, kita nggak tahu artinya. Dan balik lagi, ini channel ini, saya tidak membuat channel ini untuk show off, saya tidak membuat channel ini untuk ajang, apa ya istirahnya, ajang pamer, ajang untuk pembuktian atau lain-lain, no, no, bukan kesana arahnya. Jadi Reza justru, Reza ingin membuat different way-nya, jalan berbedanya, supaya orang tidak, oh channel-channel YouTube-nya Reza itu, nggak sama ya, sama yang lainnya, ada something-nya, ada berbedanya di situ. Kita kalau mau nyari lagu-lagu Arab, lagu-lagu Mesir, lagu-lagu Mesir, lagu-lagu Libanon, ya larinya ke channel-nya Reza, gitu loh. Jadi Reza akan membuat mindset itu di semua subscriber atau di semua pencinta YouTube atau penikmat YouTube di luar sana. Jadi kalau dibilang, kenapa kok nggak lagu yang ini, aja, kenapa kok nggak lagu yang hits aja? Jujur, semakin lagu itu hits, Eja semakin males untuk nyanyiin. Karena akan berbanding, kita akan berbanding, dan kita akan, akan, apa ya, akan, ada pergolakannya, istilahnya, ih, bagusan sih itu, Eja nggak suka begitu. Jadi, saya punya lingkup, saya punya dimensi sendiri, saya punya perkumpulan sendiri, saya punya masa saya sendiri, jadi saya punya Reza Lian yang, menurut saya pribadi, karya apapun, mereka akan suka, dan mereka akan menikmati, gitu loh. Jadi, jadi Eja nggak mau ambil pusing dengan selalu, uh, nguber-nguber banget, ih, challenge hari ini, ada lagu lagi hits, ini juga, harus bikin, nggak, nggak seperti itu. Jadi, semuanya based on dari hatinya Eja juga, kalau Eja oke, lagunya enak, oke. Seperti lagu latih, lagu latih yang Kak Eja upload, kenapa Kak? Itu kan lagu lagi hits, because saya suka, karena Eja suka sama lagunya, ada something-nya itu lagu, lagu itu mempunyai daya, daya tariknya sendiri, jadi Eja sangat-sangat tertarik sama lagu ini. Terus, kenapa Kak Kak nggak pernah cover, cover-cover lagu pop lainnya, itulah, susahnya, susahnya seperti itu. Jadi, saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan, dengan seorang, apa namanya, penyanyi-penyanyi, istilahnya mereka yang melakukan cover juga. Jadi, Eja tidak bisa mengejar itu semua, because saya punya, punya management. Saya under TV, saya under management, yang, dan notabene, saya adalah seseorang yang, istilahnya, bisa dibilang, saya artis TV, gitu loh. Jadi, saya nggak akan mungkin, meng-cover lagu-lagu dengan sembarangan, gitu. Karena, ada copyright. Kalau kita nggak izin, akan terjadi tuntut-menuntut. Kalau saya nggak hati-hati, akan jadi, masalah besar. Jadi, semuanya itu, based on-nya ada rule-nya, semuanya ada, ada aturannya, jadi, Eja berusaha untuk melakukan itu, dan saya membuat, saya berusaha untuk menge-enjoykan diri saya, untuk berkarya di Youtube saya. gitu. Dan, untuk baiknya, sekarang, kalau dibilang untuk baiknya itu, dari Youtube ini, jujur, saya, bisa, diapresiasi banyak orang, bahkan, penyanyi-penyanyi, besar, gitu loh. Jadi, seorang, Sirin Abdul Wahab, pernah, merespon, video, Kulimilkak saya, seorang Datuk Siti, beliau menyaksikan, lagu, percayalah, lagu Bukan Cinta Biasa, yang Reza cover, lagu Bukan Cinta Biasa, Tak Seindah Biasa, semuanya, semuanya, semuanya menjadi, jembatan Reza, untuk berjumpa, dengan mereka semua. Dan, dan Reza sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat menghargai, dan mengakui, potensi besar, yang dimiliki Youtube, untuk, mempublish, seseorang, atau untuk, membuat seseorang itu, menjadi, tenar, membuat seseorang itu, menjadi dikenal, membuat seseorang itu, memiliki karya, yang, akhirnya bisa ditonton, banyak orang. Jadi, Eja sangat-sangat mengakui, bahwa, Youtube, adalah sarana luar biasa, yang, bisa membuat orang biasa, menjadi tidak biasa, orang yang tadinya, tidak dikenal, menjadi dikenal. Begitu. Oke, harapan Eja, di channel Youtube Reza ini, Reza berharap, semoga, channel ini, menjadi, channel yang, tidak dilupakan, banyak orang, dan selalu diingat, banyak orang, menjadi channel, yang menginspirasi, menjadi channel, yang, ada manfaatnya, buat orang, ada manfaatnya, buat subscribernya, jadi, tidak hanya melulu, nonton, apa sih, isinya, tidak jelas, apa sih, isinya begini, tidak. Jadi, Eja mau, Eja mau, mau, punya, channel, yang memang, ada, ada manfaatnya, gitu, buat orang banyak. dan itu sudah terbukti, itu sudah berjalan sekarang, jadi, untuk kedepannya, mungkin, Reza pribadi, Reza dan tim, akan berusaha untuk, melakukan, hal-hal baru, Reza akan melakukan, inovasi-inovasi baru, entah nanti, Reza akan menciptakan lagu, dan Reza upload sendiri, di channel Youtube Reza, entah nanti, Reza akan, melapangkan, atau meluaskan, meluaskan sayap, tiba-tiba Reza nanti, mempunyai cara talkshow, atau sejenisnya, jadi, semuanya, Reza cuma minta, doa, dari kalian semua, Reza minta, support dari kalian semua, semoga, subscribernya terus bertambah, dan, channel ini, terus dikenal banyak orang, dan terus berkembang, berkembang pesat, dan Reza pribadi juga, mau apa ya, istilahnya, Reza mohon sama kalian semua, jangan pernah, menyamakan, channel Youtube saya, dengan, atau membandingkan channel Youtube saya, dengan channel Youtube orang-orang lainnya, seperti yang tadi saya udah ceritain di awal, jadi memang, saya ini membangunnya semua dari nol, dan, ya, semuanya, semuanya saya lakukan, dengan, tulus, saya lakukan dengan sabar, saya lakukan dengan, ke-enjoyan saya, jadi, saya gak bisa digurung gusuh, saya gak bisa di yang paksa, ayo cepetan bikin ini, bikin ini, enggak, saya gak bisa begitu, jadi, semuanya itu by concept, semuanya saya pikirin dulu, oh saya mau bikin ini, bahkan untuk cover lagu aja, Eja kadang harus, harus memilih beberapa lagu dulu, baru dipilih, baru ditentuin, jadi, Eja sih, merasanya, sejauh ini, Eja pribadi, masih, masih sangat, 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 kurang sekali, jadi, saya punya, apa ya, everybody has their own way to be a success, jadi, Eja ini merasa, saya akan sukses sendiri, dengan cara saya, jadi, saya tidak akan meniru gaya orang lain, saya tidak akan mencuri ide orang lain, jadi, apa yang ada di otak saya itu, tiba-tiba ya, akan bermunculan sendiri, untuk editing, untuk, untuk, apa namanya, konsepnya, nanti untuk mungkin, apa, dekorasi, atau apa-apanya, itunya semua, semua, based on, apa yang ada di otak saya, jadi, semuanya, berasal dari imajinasi saya, dan, saya cuman, Eja pribadi cuman minta, biarkan Eja berimajinasi, dan kalian menikmati imajinasi ini, ya, di akhir video ini, Eja sebagai, pemilik dari channel Reza Zakaria, Reza mau mengucapkan, thank you very much, buat semuanya, buat kalian semua, 100 ribu subscribernya Reza, YouTube, Reza ucapkan banyak, terima kasih, buat YouTube, buat, buat semuanya, pokoknya, kalian semua, sudah memberikan, Reza, kepercayaan yang tinggi, dengan adanya, penghargaan ini, Reza pribadi, akan berusaha untuk, terus memberikan, yang terbaik lagi, akan terus berkarya, insya Allah, dan selalu berharap, semoga, karya-karya Reza, akan tetap abagi, semuanya, kalian selamanya, mungkin sampai nanti, anak, cucu, kalian bisa menikmati, semuanya, jadi, Reza cuman, mau bilang lagi, thank you very much, buat semuanya, for passing, ini kalau mau dibaca, ini adalah satu penghargaan, yang luar biasa banget, buat dia, the silver button, is presented to, Reza Zakaria, for passing 100 subscriber, jadi, ini, ini bukan, ini bukan semata-mata, apa ya, piala yang, instan Reza dapatkan, jadi, Reza butuh, dari, 2011, sampai sekarang, 2020, Reza butuh, waktunya begitu lama, untuk mendapatkan ini, dan, semuanya on process, semuanya by process, dan saya sangat menikmati, jadi, Eja, sangat-sangat berterima kasih, buat kalian semua, yang, yang sudah sangat-sangat, membantu Reza, dan, kalian semua yang, membuat Reza, akhirnya mendapatkan ini, jadi, semoga kalian semua, sehat selalu, tunggu karya-karya Reza berikutnya, semoga Eja, selalu bisa menghibur, selalu bisa menginspirasi, kalian semua, all the best, thank you, thank you, thank you, thank you, bye-bye, sub indo by broth3rmax,